Kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, atau yang sering disapa Ahok, bertandang di kota Samarinda adalah merupakan kunjungan selatu rahim terhadap masyarakat Kalimantan Timur. Dengan mengunjungi Gereja Reformat Injil Indonesia di jalan belatuk dan sekaligus melakukan ibadah. Basuki Cahayapurnama, selain berkunjung di salah satu gereja di kota Samarinda, juga menghadiri acara dialog organisasi Paguyuban Persekutuan Dayak Kalimantan Timur atau PDKT yang berlangsung di Hotel Mesra Samarinda. Di acara dialog tersebut, Basuki Cahayapurnama dalam kesempatannya menyampaikan tentang pengalamannya selama dirinya memulai karirnya di dunia politik. politik tanpa biaya tinggi. Saya katakan, saya selalu percaya, maaf-maaf lain, menjadikan kota si baik, itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Banyak politik. Banyak politik berpikir, memikir di kekayaan besar akan membawanya ke putusan. Salah. Karena kalau kamu punya uang, ya kalau kamu punya uang, ya selesai uang. Tapi kalau kamu punya reputasi sama baik, tidak semua orang bisa pulih reputasi dengan uang. Dan memang dipercaya, itu lebih berharga. Premutasi adalah dibangun dalam integritas. Makanya saya yang pertama berpolitik. Saya dari anggota JPRD di laluan Bintang Timur. Itu, bahwa Bapak Bintang Timur, misalnya muslim 93 persen. Partai Bintang, vaksinnya menguasai 55 persen. Di Australopatia, tidak ada saya. Tapi untuk saya menjadi anggota JPRD di laluan. Saya tunjukkan bahwa saya mengerjakan Bapak Bintang, 24 yang bisa dihubungi, dan saya tidak mempunyai rakyat satu sentuh. Termasuk tidak memanfaatkan jalanan saya untuk berbisnis. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Adat Dayak, Kalimantan Timur, Edy Gunawan, dalam keterangannya di depan wartawan, dikatakannya bahwa figur seorang Basuki Cahayapurnama atau AHOK layak untuk diangkat sebagai staf ahli kepresidenan. Harapan dari kita sendiri, saya Ketua Umum Dewan Adat Dayak, Kalimantan Timur, membawa semua ormas yang ada di Ketua Umum Dewan Adat. Harapan kita, mudah-mudahan dengan dialog ini, suara kita nanti bisa sampai ke presiden terpilih. Biar bagaimanapun, setelah terjadi pelantikan presiden RI, beliau ini kan masih punya kan sama dia. Siapa tahu ke depan beliau jadi staf ahli. Ya kan? Apapun hasil diskusinya itu, presiden tinggal perintahkan aja, jalan. Nah, itu. Kita perlu figur yang seperti dia itu, berani untuk kebenaran. Apapun resikonya. Itu. Di Samarinda ini perlu orang-orang yang demikian. Orang yang berani, orang yang jujur, dan mau bekerja keras. Pasti bisa. Dari Hotel Mesra Samarinda, Sabtu 13 Juli 2019, GATV Kaltim, Nadia Akbar mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.